Jaringan Jaringan Lokal Area Network 12 Teknik Komputer Jaringan 1 Jaringan Komputer merupakan sebuah sistem yang terdiri atas komputer, software, dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan macam-macamnya yaitu PAN Personal Area Network LAN Local Area Network LAN Metropolitan Area Network WAN Wide Area Network dan Intranet serta Internet Kali ini kita akan membahas mengenai Local Area Network Pengerjalan LAN yaitu sebuah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup di wilayah yang kecil contohnya jaringan komputer kampus, komputer gedung, komputer kantor, komputer dalam rumah, dan komputer sekolah Perangkat keras yang digunakan antara LAN yaitu yang pertama Network Interface Card atau NIC yaitu sebuah perangkat yang dipasangkan pada motherboard yang menyediakan port untuk dibungkan dengan jaringan melalui kabut macamnya yaitu ada fisik seperti internet, token ring, atau logist, atau loopback adapter serta dial-up adapter dan disini merupakan contoh LAN card yang bisa dipasang pada CPU yang kedua yaitu kabel kabel yang akan digunakan yaitu kabel UDP atau Uncharted Waste Pad yaitu kabel jaringan yang terbuat dari tempatnya ini merupakan contoh gambar dari kabel UDP yang ketiga yaitu connector RG45 konfigurasinya yaitu ada dua strike, drop, dan crossover jika kita akan menghubungkan melalui PC dengan PC maka kita menggunakan crossover jika kita akan menghubungkan switch dengan komputer maka kita akan menggunakan kabel strike yang keempat yaitu hub atau switch yaitu perangkat yang memiliki port yang cukup banyak yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer menjadi sebuah jet nut ini merupakan contoh switch kali ini kami akan melakukan tutorial membuat jaringan LAN sementara berikut langkah-langkah karena kami menggunakan switch maka kami membuat kabel dengan jenis trainer pertama kita potong kabelnya pertama kita potong kabelnya ini sudah terkupas selanjutnya kita susun kabel-kabelnya sesuai dengan warna untuk kabel strike kemudian kita susun menjadi kabel strike inti dari kabel strike yaitu dengan ujung-ujungnya yang sama yaitu kita menggunakan tipe A urutannya yaitu putih oran-oran putih hijau biru putih biru hijau dan putih coklat-coklat begitu juga dengan ujung yang satunya menggunakan susunan warna seperti ini setelah kita susun maka kita luruskan dengan cara diluruskan menggunakan tangan setelah benar-benar lurus kita potong menggunakan tang kerimping seperti ini pastikan jarak antara antara kabel dengan konektor nanti bisa pas kita potong setelah terpotong dengan rapi selanjutnya kita masukkan dengan konektor setelah kita potong kabelnya maka kita akan menyambungkan ke konektor RC45 seperti ini kita tahan sampai benar-benar pas dan sesuai dengan masuk dengan semuanya setelah masuk dengan benar seperti ini maka selanjutnya kita melakukan kerimping kabel dengan konektor menggunakan tang kerimping masukkan konektor ke tang kerimping seperti ini kemudian tekan tang hingga konektor bisa masuk atau pin-pin konektor warna kuning ini bisa masuk ke kabelnya seperti ini oke setelah ujung satunya dibuat tadi kan kita sudah buat ujung satunya nah bisa dilihat bahwa urutan kabelnya ini sama nah ini menandakan bahwa kabel ini adalah bergepast track bergepast track setelah selesai dikoreng kita luarkan tes kita gunakan lantester lantester ini tipis di sana Pertama, masukkan Ujung konektor yang satu Disini bisa dilihat Lampunya Turun secara perurutan Dan nyala Berarti kabel yang kita gunakan Bisa digunakan Setelah kedua kabel Kita masukkan ke switch Dan kita hubungkan ke kedua laptop Bisa dilihat bahwa indikator switch Sudah menyala bagi kabel pun Sudah terponeksi Setelah terkoneksi, kita akan melakukan Konfigurasi agar komputer saya Bisa dilihat Oke, setelah Dilihat Kita akan masuk ke kontrol botel Waktu ini saya menggunakan Di kembali Nah, waktu kontrol botel Masuk ke Tentok yang Tentok Ini sudah kita tahu bahwa Etengat terlalu melakukan Ini sudah kita tahu bahwa Etengat tidak melakukan Ini sudah kita tahu bahwa Etengat tidak melakukan Tentok yang ini Jadi, seperti ini Sampai belum Tentok terponeksi Nah, caranya masuk ke pilih tangan ini kita menggunakan protokol ini untuk menilai bisnis otomatis karena kita akan menggunakan secara statik kita Oh benar-benar Hai ini tampilnya menggunakan Nah, semua ini sudah tidak pengetahuan, dan masukkan ini yang sama, yang metode yang sama ke isi yang kedua, agar sudah selesai terkoneksi. Ya, setelah kita tadi melakukan konfigurasi pada laptop pertama untuk konfigurasi IP dengan IP 192.168.01, selainnya kita mengkonfigurasi juga pada laptop kedua atau PC2 dengan IP 192.168.02. Setelah terkonfigurasi semua, maka kita akan melakukan untuk test konektif test jaringan dengan perintah PIN. Berikut langkahnya, pertama klik start. Oke, kita akan melakukan pengajaran, sama saya akan coba, komentar, komentar. Nah, kita akan melakukan testing, kita akan melakukan testing kepada laptop yang terkoneksi diri. Kemudian, kita akan melakukan pet octet kali dan perkomendasi yang terkoneksi, ini untuk invisible terkoneksi, membuat penceritian dari kami. Iya itu tadi merupakan tutorial sederhana untuk membuat jaringan lokal area support Dan berikut merupakan solusi jika kita mengalami masalah dalam pembuatannya atau konsentikannya Seperti berikut, jika misalnya hasilnya ada Reforce Timeout atau Destination for Antigable Kemungkinan problem pada yang pertama koneksor kato yang kurang kencang pada saat pimpin atau pada saat menangkapkan karet switch atau emasi Solusinya yaitu, mencangkan kabel dengan tanpa pimpin, silahkan mencangkan kabel dengan port, lalu tes dengan pimpin Yang kedua, kabel yang kurut atau pimpin yang kurut Solusinya, ganti kabel dengan yang baru Port, hub atau switch, dan ada energi yang rusak Solusinya yaitu, lebih dengan yang lain Yang terakhir yaitu, jatarlan install dan berinstall Selanjutnya, download dan install jatarlan aplikasi selama market version Ini merupakan logosubim yang solusi untuk masalah yang sudah sana dan menjaga menjalankan Terima kasih Terima kasih Terima kasih